November nanti harga promo ada giveaway, giveaway nya bisa diincerasi lagi mas, yang apa mas ya? giveaway itu buat tiga orang follower yang kita akan undi nanti, kita akan undi powder coating velek sepasang gratis oh gitu dapet powder coating jasa powder coating velek satu pasang gratis ya tapi diundinya nanti dari sosial media mas Arief ya sudah kayak keluar kan disini, biasa aja kita sudah kayak teman semua padahal baru-baru ketemu jadi ramah-ramah semua diajarin dari nol, dicatatin detail apapun yang kita perlukan nanti semuanya ada jadi tidak perlu khawatir lagi, mau cari apa tinggal scan barcode, sudah ada videonya lengkap sebenarnya tanpa kesini juga orang sebenarnya sudah bisa cuma untuk pendalamannya mungkin harus tetap harus kesini kita pengen beli dari dalam sinas, kita États Table dine, kasih itu interesting, kalau kita akan melihat anak peranyaan yang Android kita download ke dokter dulu kita harus menggunakanan orang klub yang sepak, untuk pernea air akan seharusnya Kayaknya itu ada yang training dari Kalimantan, sama Papua kayaknya. Jadi kalau modern coding Solo ini ya buat training untuk orang-orang yang udah beli mesin itu ya di sini. Mbak, ini ada Mas Arif. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini Mas Arif dari Papua ya? Di Papua. Training di sini kan Mas ya? Beli mesin satu set kan? Satu set. Yang satu set itu berarti 160 itu ya Mas ya? Iya. Nanti berarti rencana bukanya di? Di Sentani, Kabupaten Jayapura. Sentani. Ini aja Mas. Hah. Oh berarti di Sentani ya? Iya. Sentani itu berarti masuknya di? Di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura. Berarti kalau dari Jayapuranya termasuk kotanya juga Mas ya? Jayapura, kota Jayapura. Ini Kabupaten Jayapuranya. Berarti ini nanti untuk Vapor Blasting, Powder Coating, Sun Blasting, Planting juga ada di sana semua? Ya, lengkap. Belum ada di sana Mas Jayapur? Kalau sekarang paling Vapor aja. Oh Vapor itu udah ada? Ya, Vapor ada dua orang mungkin. Vapor aja ya? Vapor aja. Enggak pakai Sun Blasting. Kayaknya mesin dari sini kalau ngasih dia. Tapi nggak tahu juga sih aku udah lupa soalnya. Lalu berarti kalau nanti yang di sana dibuka apa aja Mas? Selain ini? Kalau Mas? Ini saya keliling belajar semuanya. Oh iya. Dari kemarin sudah belajar untuk chrome. Oh chrome. Chrome nikel celup. Iya. Selanjutnya mungkin habis dari sini ke Jakarta hydro chrome. Oh hydro chrome. Training karyawan sekalian. Oh iya. Kalian lihat bagaimana pengerjaannya. Oh iya Mas ini datang sama karyawan yang ada yang di belakang itu lagi pelatihan ya? Berarti Mas itu nanti kalau untuk ijazahnya yang dibuka di sana itu ada powder coating. Ya. Sun Blasting. Vapor Blasting. Chrome. Terus habis itu sama hidro chrome ya? Betul. Banyak berarti yang itu ada di sana. Chrome, hidro chrome. Carbon. Iya. Carbon Infusion. Kalau Mas sendiri berarti dulunya bengkel atau apa Mas sebenarnya? Hobi sih hobi. Oh hobi. Hobi dari utup utip. Hobi ya. Terus balap juga. Oh Mas balap juga ya? Balap juga ya? Hobi. Apa Mas berang apa rotres mas? Rotres. Oh rotres. Saya kebetulan rotres juga. Jadi restorasi suka yang bersih-bersih. Oh iya iya. Ada koleksi-koleksinya ya? Restorasi sama rotres berarti ya untuk balapnya ya? Iya. Warna candy mas ya? Candy. Dari bahak. Ini hasilnya Mas Harid ya? Nanti bisa di ready-in berarti nanti di Jayapura sana mas. Ya. Untuk jasanya. Nanti teman-teman kalau supaya apa namanya area berarti mana? Jayapura. Jayapura. Yang mau kirim-kirim dari luar juga kita ada banyak rekanan ekspedisi. Oke ya. Kebetulan saya juga ada ekspedisi. Oh iya. Kami banyak rekanan ekspedisi. Jadi. Jadi kalau masalah untuk jasanya kirim-kirim barang aman lah. Kirim gampang ya. Ekspedisi udah. Semua daerah Popo kita bisa jangkau. Siap Mas. Nah ini ada. Ini hasil pelatihan krom karyawan kemarin di Manil. Berarti ini nanti kalau untuk di Jayapura ready ya? Ready. Untuk krom ya? Ready. Harga, preasnya sudah ada semuanya. Pokoknya di opening nanti mungkin di bulan Oktober atau November. Itu promo. Promo besar-besaran. Promo besar-besaran di opening itu ya? Promo. Berarti di November lah ya? Terus saya ada giveaway untuk tiga pemenang. Iya, iya. Powder coating cek ini. Powder coating pelek motor. Iya. Gratis sepasang untuk tiga orang. Iya, iya, iya. Untuk follower Instagram kami. Siap. Nanti berarti tambahannya berarti kalau pas opening ada promo. Yang pertama. Yang kedua itu nanti ada giveaway ya? Nanti bisa langsung dicek untuk di Instagramnya. Yang di sini Instagramnya. Apa namanya? Mas Arif ya? Kawana Popshop ya. Apa namanya berarti mas? Kawana Quarshop. Kawana Quarshop ya? Atau ini. Pece Centani. Ya, Pece Centani. Siap. Nanti pokoknya tak taruh di bawah aja. Ini kalau sumama untuk chrome yang di sana sudah ada mas? Belum ada. Sekarang sudah tidak ada. Dulu pernah ada. Cuma mungkin beliau sudah pensiun. Oh iya. Iya. Jadi sekarang. Sekarang. Satu-satunya mungkin emas aja ya mungkin ya. Benar. Buka bareng. Ada powder coating, ada chrome, ada hidrol chrome itu satu-satunya nanti punya emas ya. Repaint juga. Jadi semua. Terus. Alat-alat yang kita punya semua canggih-canggih lah. Siap. Jadi pohonnya sudah proper semualah. Ya. Nanti kalau sumama teman-teman daerah sana, sumama mungkin jalan-jalan lihat-lihat dulu. Bisa kan ya? Boleh. Atatnya juga nanti mau ngimpor, mau nurunin banyak impor untuk bungku powder coating juga kan? Sudah lumayan banyak yang di check out lah. Siap. Berarti kalau untuk bukan hanya lokal aja ya? Nanti warna-warna basic lokal, warna impor juga ready ya nanti ya. Siap-siap. Ini untuk teman-teman yang di daerah Jampura tak lihatin untuk plating ya? Ya. Mungkin siapa tahu banyak yang belum tahu kan? Ya, plating seperti apa. Yang ada di belakang. Ini hasilnya atau chrome-nya kayak gini tuh. Nah, ini nanti untuk yang di Jayapura, di Papua ya. Model-model kayak gini, ini namanya sink plating ready. Ya, sink plating itu. Jadi baut-baut kalian yang sudah, sudah keropos, sudah jelek, sudah ini baut-baut ori, mau dijadikan kembali kebaru. Seperti ini nanti hasilnya. Kalau restorasi mas, standarnya seperti ini ya mas. Bukan kadang kalau sumama beli baru itu kan kadang ya, apa ya istilahnya kan baut nggak begitu. Untuk kuat ya. Ya, bahannya kurang bagus lah. Tidak seperti bahan asli. Kalau sumama beli bijian, untuk yang pan-pan-pan, baut-baut ori kan juga harganya satu bahan yang ada yang susah. Betul. Kalau untuk di Jayapura gitu susah nggak mas? Untuk cari saru baru? Susah, baut aja kita kirim dari luar. Oh gitu. Bahannya kan kalau sumama kondisinya cuma karat atau apa aja kan mending. Mending di flashing. Ini kalau panahnya kan ada tiga ini. Kalau untuk yang di, yang diambil untuk mas Arief nanti ada tiga. Nah untuk gold. Gold, hitamnya ini mas. Sama putih. Menyesuaikan lah. Untuk yang di restorasi. Hitam sama putih atau silver. Ya putih silver. Tapi ini kuningnya kayak kuning pelang ini mas. Kuningnya apa nih? Ini hasilnya. Red Green arti untuk di Jayapura. Di tempat mas Arief. Untuk harga murah lah. Ya. Jangan mahal-mahal kasihan orang. Iya. Harga pokoknya bersahabat dulu lah ya. Apalagi kalau untuk teman-teman apa ya. Otomotif ya. Teman-teman otomotif. Maksudnya kalau yang sudah tahu mas Arief. Belum masukin jasa. Mau lihat-lihat dulu kan. Gak apa-apa ya mas. Main-main. Ya main-main. Pokoknya ada kopi-kopi. Ada semuanya lengkap. Siap mas Arief. Jadi mas Arief itu berarti datang itu. Tanggal berapa ya mas ya. Tanggal 9. Oh dari tanggal 9. Ya tanggal 9 di Surabaya. Sudah keliling lah. Sudah belajar chrome di Madiun. Selanjutnya kita belajar semua alat di sini. Ya di powder coating favor sunblast ini ya. Selanjutnya mungkin bawa karyawan juga untuk training hidro chrome di Jakarta. Ini sementara itu. Itu ya itu tapi cuman ya udah termasuk. Kalau menurut saya sudah termasuk lengkap juga sih mas. Ya. Soalnya kan di sana kan juga. Kalau untuk chrome juga nggak ada. Sana juga mungkin favor belum pakai sunblast. Mas sudah ada powder coating sama hidro chrome. Jadi kalau banyak yang bisa dikolaborasikan jadinya. Nah betul mas. Jadi kan orang-orang yang pecinta otomotif daerah sana pun juga nanti kan. Ya mungkin merasa terbantu lah. Untuk jasadnya mas juga kan. Itu malah dibilang tadi. Mas untuk harga masih bisa bersahabat. Apalagi orang-orang otomotif. Kalau harga gampang. Opening nanti November. November ya mungkin ya. November ya mungkin ya. November nanti harga promo ada giveaway. Giveaway nya bisa dicerasi lagi mas. Yang apa mas ya. Giveaway itu. Buat tiga orang follower. Yang kita akan undi nanti. Siap. Kita akan undi. Powder coating pelek. Sepasang gratis. Oh gitu. Dapet powder coating jasa powder coating pelek. Satu pasang gratis ya. Tapi diundinya nanti dari sosial media. Mas Arief ya. Jadi yang untuk. Nanti sosial medianya yang untuk di bengkelnya ada disinilah. Makanya di follow dulu. Nanti kalau semamanya ketinggalan kan nyesel kan ya. Betul. Siap siap. Kita lihat di atas. Mungkin bisa diterangin yang favor mas Arief. Iya. Anak-anak orang-orang. Nanti yang semamanya ngeliat orang daerah Jayapura di channelnya powder coating solo. Iya. Kalau lihat favornya ya. Ini mungkin mas Arief. Kalau ini hasil favor. Vapor ini kita treatmentnya bukan satu kali. Oh iya. Mulai dari pembersihan. Habis itu kita lanjut ke pembersihan awal untuk vapor awal. Iya. Kemudian lanjut ke sunblasting. Betul. Terus finishing biar glowing. Baru-baru vapor ya. Modelnya kan bersih ya. Ini bukan dicat ya mas ya. Bukan. Ini jadi dibersih. Ini hasil vapornya. Nah ini yang mesin satu gondong. Jadi nanti kalau cuma maninja-ninja kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak gini nih mas ya. Gak ditunjukin. Jadi nanti. Ini mau kembali seperti Ori kembali. Hasil-hasilnya kayak gini. Nanti sudah bisa ready di Jayapura ya. Nanti kalau tinggal pasang ini kan. Model-model ya. Jadi kalau untuk restorasi. Jayapura pokoknya ready. Siap ya. Ready semua warna. Plannya bisnisnya itu sebenarnya sudah lama ya. Untuk di dunia otomotif ya. Sudah lama. Saya sudah reset lama lah. Iya untuk di dunia otomotif. Lihat powder coating seolah sudah lama sekali. Cuma baru kesempatan ini ke Jawa. Baru ada waktu ya. Baru ada waktu dan rezekinya. Datang juga ada waktu. Terus akhirnya datang ke Jawa. Sekalian untuk. Plannya tadi ada bro. Plannya sekalian ambil. Terus powder coating disini satu set ya. Jadi kalau untuk hasilnya. Sudah saya pastikan untuk punya mas Arief juga nanti. Untuk Instagramnya ada disini. Alamatnya ada disini. Ini udah training ya. Jadi karyawannya mas Arief udah training semua. Hasilnya udah sama Lekwoder coating. Kalau belum bisa trainingnya lanjut. Iya. Mau sebulan juga jadi. Tapi kan ternyata kan udah kan mas Kang. Jadi kan sudah ngerti yang penting poin-poinnya ya. Karena memang alatnya sudah proper semua. Iya. Jadi sudah. Sudah ya apa namanya. Iman pakenya alat lah. Terjaga ya. Iya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Alat ini. Sudah tidak ada minusnya lah. Sudah risetnya panjang. Iya. Pasti kualitasnya jadinya. Nah teman-teman kalau supama nanti. Motornya pun ya mahal. Semisal. Pecinta yang Thailandan. MSK atau apa. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Jelas-jelas untuk yang di pengerjaan nanti. Yang di. Apa namanya. Ini. Papua. Yang Jayapura. Sudah pasti aman. Sudah pasti. Jadi jangan takut. Wah nanti mesin itu kenapa. Aman nih mas ya. Jadi. Barang tidak akan keluar kalau kualitasnya belum bagus. Oh. Itu katanya. Nanti di sana untuk pengerjaannya. Barang gak mungkin keluar. Kalau kualitasnya tidak bagus. Kualitas dari kontrolnya mas Arief. Jadi nanti gak bagus. Gak bagus. Soalnya namanya. Jasa kan. Tetap customer nomor satu ya mas Arief. Utama. Utamakan ini ke customer. Utama. Kalau pesan-pesannya orang-orang. Poder kotisolo mas. Gimana mas. Sudah kayak keluar kan di sini. Biasa aja. Kita sudah kayak teman semua. Padahal baru-baru ketemu. Ya. Ya. Jadi ramah-ramah semua. Diajarin dari nol. Dicatatin detail. Apapun yang. Yang kita perlukan. Nanti semuanya ada. Ada semua. Ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Mau. Cari apa tinggal scan barcode. Ya. Sudah ada videonya lengkap. Sebenarnya. Tanpa kesini juga orang sebenarnya sudah bisa. Cuma. Untuk pendalamannya mungkin. Harus tetap harus kesini. Seenggaknya kan. Harus main lah. Kalau yang tidak tahu lah. Sistem kerjanya bagaimana. Dari penerimaan. Sampai. Orang. Ambil barangnya. Ya. Nanti kan tinggal. Kalau semuanya ada tambahan. Nanti untuk di. Warshopnya Mas Arif sendiri. Jadi biar tahu. Ya. Betul. Jadi kita cari pengalaman juga. Bagaimana. Yang sudah berjalan seperti apa. Mungkin kita bisa kembangkan lebih bagus lagi. Soalnya kan kalau disini juga kan. Untuk sebenarnya untuk. Training sama. Melihatin aja sih. Secara workshop nanti untuk jalan. Sebenarnya kan yang utama. Untuk jualannya mesinnya itu juga ya. Ya. Jadi Mas Arif. Tergolong paling. Jauh juga Mas. Itu hanya. Jayapura itu. Paling ujung lah. Ya. Ini sharing-sharing cerita ya. Kenapa dulu Mas Arif. Belum sampai. Sini. Ada kenalan juga. Maksudnya suruh ngecek di sini Mas Arif. Sudah berani PO Mas. Tidak. Saya suruh ngecek panjang juga. Maksudnya. Karena kita. Subscribernya. Ya. Kodarkotri Solo. Salah satunya kan. Jadi updateannya. Update. Update. Videonya update. Instagramnya update. Tidak. Tidak mungkin itu. Website ada. Di maps ada. Lengkap. Orang-orangnya kelihatan. Tidak. 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 Murah-murah. Rp 6.000. Rp 7.000. Rp 12.000. Sudah makan kenyang. Sudah dapat es. Sudah dapat ini. Penginapan dekat. Ada koskosar. Ada penginapan. Ada hotel. Dekat semua. Dan di sini. Barengannya. Gak cuman Mas Arif juga ya? Ada orang mana? Ada orang Kalimantan. Pokoknya. Iya, dari luar banyak lah. Kalau punya Mas Arif itu, kalau di sana berapa, Mas? Sekali makan? Bakso 25 ribu. Bakso 25 ribu. ST berapa, Mas? ST 10. Di sini berapa, Mas? 3 ribu. Makanya mungkin orang-orang di luar Jawa banyak suka trading di sini. Satu murah, di sini tempatnya juga dekat. Untuk tadi tempat makan, tempat kemudahan, dan gitu ya. Jadi paling itu aja. Kalau mau lebih irit ya tinggal cari transportasi yang paling murah. Iya. Gitu aja. Mau sewa motor, ada penyewaan motor di sini rental. Pokoknya semuanya murah sini. Jadi mungkin rekomendasi juga lah sama Mas Arif. Jadi kalau semua orang luar Jawa nih, misal ada mobil mesin. Enggak satu share, maksudnya mesin berapa aja. Mau lama-lama di sini kan rekomen. Orang di sini harganya murah-murah kan kayak gitu ya, Mas? Kita hitung aja biaya hidup kita di sana. Contoh, satu hari 100 ribu. Di sini 100 ribu bisa pakai 3 hari. Empat hari bisa. Sudah dapat ilmu juga. Dapat ilmunya. Mungkin kan ke depannya nanti kalau semapa baru beli mesin Vapor. Iya. Kan bisa, di sini kan boleh Mas? Belajar powder coating kan boleh. Itu kan nanti nyoba-nyoba nanti bisa. Siapa tahu ke depannya mau ya. Ke depannya namanya bisnis kan ya. Betul. Bisa kayak gitu. Kan mulai dari pelan-pelan. Siap, siap. Mungkin siapa tahu dari Vapor. Kan banyak tuh di Youtube. Iya, iya, iya. Mulai dari Vapor, sekarang sudah paket lengkap. Iya. Mas tahu ya. Iya. Saya nonton semua. Mau yang dari Madura saya nonton. Oh iya. Terus mana lagi kan? Tegal ya, Tegal. Bukan. Kuningan. Kuningan, iya. Kuningan gitu. Sunda Blasti. Iya itu Kuningan. Seri tambah. Nanti kami akan terima semua dari mana yang di Papua, dari Papua Tengah, dari mana yang mau kirim-kirim gampang. Nanti kita ada rekanan ekspedisi, kebetulan saya ada rekanan ekspedisi banyak. Jadi untuk pengiriman gampang. Pengiriman murah, pengiriman yang agak cepat, semua bisa. Nanti tempatnya ada di Jalan Kehiran, Bruko Citra Buana III. Iya. Nanti ada di maps. Mapsnya ada. Lengkap semua. Iya. Ada di alamat di bawah sini. Iya. Lengkap. Nanti kalau untuk nomor, saya taruh disini ya. Taruh disini aja. Nomor bisa langsung tanya-tanya untuk harganya. Bisa. Untuk apa namanya, pengerjaan ini, ini. Bisa ya. Konsultasi dulu lah. Konsultasi bisa. Mau main langsung ke tempat bisa. Pokoknya kita terbuka. Mas Arief juga anak motor. Iya. Mau touring sama-sama boleh. Mau San Morian. Ayo. Dan ini denger-denger katanya ya. Emang mungkin kalau semama di sana ya. Mas Arief, Raja. Apa namanya? Suka lah. Maksudnya di apa namanya? San Mori. San Mori. Jadi kalau semama gak masukin jasa. Mau nyamperin. Mau teman. Mau nyamperin dibosok. Ayo San Morian. Jas. Pokoknya nyantai. Nanti kalau untuk motor-motor road race juga ditaruh di sana mas. Iya. Nanti jadi pajangan lah. Iya. Nanti yang untuk road race nya. Tapi sekarang gak main ya mas. Masih. Tapi orang yang bawa. Iya. Jadi kalau dulu mas Arief sendiri sempat. Sempat ya. Untuk jalanin. Yang untuk road race ya. Tapi sekarang orang. Cuma kalau motornya masih ya. Iya. Jadi nanti kalau teman-teman cuma. Kita nih cerita-cerita aja. Main ke workshopnya. Ada motor-motor road race. Motor restorasi-restorasi mas Arief. Mau San Morian main di sana dulu. Iya. Gak siap ya mas ya. Mau nongkrong, mau ngopi. Nongkrong, kopi. Tempatnya besar pak. Jalan raya ya mas ya. Jalan raya. Gampang aksesnya ya mas ya. Aksesnya gampang. Itu kalau dari kota. Itu pusat kotanya atau dimana mas? Pusat kota sentaninya. Oh kota sentaninya. Jaraknya gak begitu jauh. Cuma dari pusat jantung kotanya. Oh Jayapura kota. Satu jam lah. Satu jam. Kalau untuk yang sentaninya. Kota sentaninya. Iya sama. Di situ daerah pusat kota. Pusat kota sentaninya. Jadi Jayapuranya, Papuanya. Spesifiknya lebih ke. Lebih speknya di Sentani kota. Gak nanti sana-sana dulu. Laman pokoknya. Mungkin itu aja mas. Nanti pulang hati-hati. Pokoknya nanti kabar-kabar aja lah pokoknya ya. Makasih banyak jamuannya di sini. Oh sama aja. Saya cuma gak jamu apa-apa. Cuma ini-ini lah. Yang penting pokoknya. Intinya emang. Semua customer yang untuk beli mesin. Saya sarankan itu ya tetap main kesini. Ya harus training. Megang awal. Training. Seenggaknya nanti tetap. Tahu. Abis itu nanti. Bisa diurit lagi. Nanti kalau mesin juga. Sampai di tempat. Betul aja ya. Makasih ya. Gitu aja teman-teman. Masih ya. Terima kasih.